all together it's good i just wonder if you like me i can show you my love here it is hey guys welcome back to my channel cahayaske guys kalau ini gesok bakal ngasih-ngasih cara membuat baju baru di sakura school simulator langsung di kita mulai nah jadi pertama-tama kita ganti dulu ya guys bajunya Nah kita ganti bajunya di sini bebas garu sama ya guys kalau aku mau pakai baju casual wear summer summer ya Oh bukan-bukan eh oh ya bener-bener casual wear summer ya guys kan yang ini diatasnya Nah aku bakal pakai casual wear summer 7 yang ini terus jangan lupa kita beri warna ya guys untuk warna emang dari sini kan bebas ya kalau aku pilih warna baju ungu dulu ya guys aku pilih Nah terus kalau udah kita bisa langsung ke rumahnya si Boy si Boy harus menggunakan baju Ninja seperti ini guys nih ya untuk bajunya sendiri nama bajunya tuh Ninja jadi nggak ada tambahan Ninja Boy atau Ninja apapun sih kayak Ninja doang itu nah terus kan tinggal tak aja sih Riri pencet hold hand klon ya di bagian sini konada terusnya pencet action deh nah kalau udah kalian bisa langsung deketin siri palsu sampai muncul tombol tap lalu kan pencet tombol taknya lalu hold hand action dan klonnya dimatikan udah deh terus kita ganti karakter ke siri Riri si Riri harus setak Riri palsu ya jadi Riri ini ya Riri asal tak Riri palsu nah kita puji dulu baru kita komitmen jangan lupa aduh nah ini komitmen baru kita ganti pakaiannya untuk pakaiannya sendirinya aku belum buka ya guys aku mau antara pakai winter coat 1 atau winter coat 2 bentar aku buka dulu ya guys kuncinya nah guys aku udah buka ya kunci baju winter coat 1 sama winter coat 2 yang ini ya guys nah jadi aku bakal pakai winter coat 1 ya guys nah terus diberi warna ungu yang agak tua nah terus kita ke item prop fungitur jabuton siapin dua jabuton untuk Riri palsu dan Riri asli ya guys nah kita duduk dulu di Riri Zabutonnya tunggu si Riri palsu nah kalau Riri palsu udah duduk kan bisa langsung berdiri deketin Riri palsu lalu tap car edit item nah Zabutonnya kita naikin ya guys si Riri palsu lalu kalau udah kita kecilin Zabutonnya nah kurang lebih segini terus kita pencet upper body nya pencet al ya jadi kuncinya nah biar berhasil tuh pencet al ya yang ingin centang tuh teruskan pencet kali lima dan pencet plus nah ini kalian bisa tahan plusnya ya guys Oke tunggu aja ini oke hampir nih nah ok terus kita ke bagian poso mode pencet riset look out yang ini ya guys riset look at terus pencet musim speednya tuh di nol-in cermin nah lanjut ke bagian karena editnya Riri asli musim speednya di nol-in riset look out dan dikecilin deh ininya apanya upper body nya nah kalau udah kita langsung tak aja Riri palsu pencet kiri tapi cepet-cepet pencet tau oke nggak papa ini udah biasa ya guys aku ini sama halnya ini tunggu oke kita ulangi lagi Aduh oke betar-betar guys sabar ya guys ini emang biasanya kadang-kadang seperti itu jadi udah biasa lah ya ini tuh harus cepet banget lagi tangannya kalau kalian nggak cepet itu bisa kalian ulang bisa ulang-ulang terus guys kalau misalnya nggak berhasil jadi lebih baik kita tuh itu harus kayak bener-bener cepet gitu tangannya nah ini bisa kalian atur dulu ya udah deh ini ganti warnanya aku ganti ke warna ini putih baru ini eh ini putih ini baru nah udah deh terus kita bisa langsung pencet tombol silang cara edit posemode riset musim speed Oh ya untuk topinya kalian bisa hilangin dengan cara head ini ya guys head visible nya dimatikan cuman ini aku kan Oh bisa-bisah ini bisa ya kalau kalian mau pakai topinya tinggal centang aja kalau kalian enggak mau tinggalkan enggak centang menaktifkan centangnya Nah kalau aku pakai aja ya guys nah gimana guys tutorialnya gampang banget kan guys segitu dulu ya guys untuk videonya tapi sebelum untuk video ini jangan lupa like comment share dan subscribe bye sampai ketemu lagi guys bye dadah guys